Intro Baru saja kita bahas soal genjatan senjata Rusia di kota Mariupol dan Volnovaka untuk keperluan evakuasi warga sipil Namun janji menghentikan baku tembak yang awalnya dimulai jam 10 pagi itu ternyata hanya bertahan 1 jam 45 menit saja Sekitar pukul 11.45 waktu setempat, Ukraina menyebut Rusia telah melanggar genjatan senjata itu Pasukan Rusia terlihat mulai menembaki Volnovaka dengan senjata berat Dengan ini saya menyatakan bahwa Rusia telah melanggar perjanjian genjatan senjata Gagal memenuhi tugasnya dan menembaki kota Volnovaka Kata wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk menurut terjemahan NBC News dikutip CNN Internasional Selain itu telah terjadi pertempuran ke arah antara Mariupol dan Zaporizhia Warga sipil di Mariupol seharusnya dievakuasi ke Zaporizhia, sebuah kota di sebelah barat Tetapi pihak berwenang menunda evakuasi karena serangan berlanjut di kota dan di sepanjang rute ke arah Zaporizhia Sementara itu Kementerian Pertahanan Rusia justru membenarkan berita ini Serangan disebut dilanjutkan di dua kota itu Dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Rusia atas, Kementerian mengatakan bahwa tidak ada satupun warga sipil yang dapat meninggalkan Mariupol dan Volnovaka di sepanjang koridor keamanan yang diumumkan Penduduk kota-kota ini ditahan oleh formasi nasionalis sebagai tameng manusia Batalion nasionalis memanfaatkan keheningan untuk berkumpul kembali dan memperkuat posisi mereka Ujar jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konasenkov Karena keengganan pihak Ukraina untuk mempengaruhi kaum nasionalis atau untuk memperpanjang genjatan senjata Operasi ofensif telah dilanjutkan mulai pukul 18 waktu Moskow Lanjut beliau